Celengan milik Sobri itu masih belum diketemukan ya Dan di dalam celengan tersebut ada cukup banyak uang, bukan begitu Sobri ya? Iya Ustaz, banyak banget Bagi yang menemukan celeng aku, mohon bilang ke aku Nanti bakal aku kasih uang setengah dari uang NTTC Jemana Dut, aku yakin banget Dut Kalo celengannya Sobri itu di kamarnya Indra Karena si Sobri suka tidur di kamarnya Indra Kalo Luqman Udah pokoknya, bantuin nyari Assalamualaikum Assalamualaikum Lala, eh, kamu dua ngapain disini? Keluar sana Kamu masuk kamar orang tanpa izin Tuh kan, aku udah bilang, kamu itu harus sabar Dan jangan masuk ke kamar orang lain bila tidak ada izin Itu namanya yang gak sopan, Kal Betul tidak? Betul Tuh denger, Kal Kata Dodot Bener banget Denik, Kal Kamu gak usah so baik disama aku Gak usah bantuin aku cari celengan Aku udah cari disini Udah gak ada Aku tahu Kamu pasti yang nyuri celengan aku Aku tahu Eh, ini Sobri dari tadi Aku yang ngapis celengan kamu Terus mas bu lo gitu Masalah buat lo Masalah banget Masalah banget Sini kembalin gak? Walau halikal Sobri Kenapa? Mau ceramah lagi Apa sih? Aku bilangnya ke dia Tenggu dong, Tenggu Odo amat, suka-suka Sobri, dah Hehehe Sudah, dah, sih, sih Aku sudah digabung Gak mau Udah Kalian ini ya Gak di kamar Gak di aula Gak di dapur Gak di kelas Gak di masjid Berantem Aja ribut Aja kerjaannya Nih, Ustad Musa yang mulai dari satu tau nih Kalau kalian mau berantem atau mau ribut Ustadz tau tempat yang bagus buat kalian Apa, apa tuh? Di tengah laut Bagaimana? Begitu berantem, caplok kok hiu sekalian tuh Udah, sekarang Ustadz Musa yang mulai dari satu Mau ngomong sama kalian Apa tuh? Masalah celengannya Sobri Nanti kita cari bareng-bareng aja Ya Terus Sobri Celengannya Haikal Balikin ke Haikal Nah Supaya semuanya sekarang Suasananya menjadi aman dan nyaman Kalian balik aja semoka ular sekalian Ya Udah, masalahnya udah selesai Tuh, nger kal Kal, makanya jadi ular Eh, eh, eh Ya Allah, ya Robby Haikal, udah, udah Haikal, udah 주방 Je nak langkung Aaaa Aaaa Aaa Babang sik Bagaimana Aaaa Ohhh ini ada apaan sih dengan assalamualaikum sebelumnya ada hal penting yang ingin saya katakan dan saya umumkan kepada seluruh yang ada disini celengan milik sobri itu masih belum diketemukan ya dan di dalam celengan tersebut ada cukup banyak uang bukan begitu sobri ya iya usat banyak banget bagi yang menemukan celengan aku mohon bilang ke aku nanti bakal aku kasih uang setengah dari uang yang ada di celengan itu baik anak-anak apakah diantara kalian semua ada yang melihat celengan ya sobri kau set poset Indra kamu tau dimana celengan ya enggak poset saya cuma mau izin toilet doang ulala hah hah saya poset ah iya Lukman kenapa kamu mau ke toilet juga kayak Indra enggak poset saya kayaknya inget deh saya pernah melihat celengan sobri itu dimana ya hah ulala coba dimana 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 ooh di mana rusak gimana Lukman udah inget belum dimana celengan ya mah belum poset ha sorry Sekarang banget ya Hah, saya inget pofet. Yeay! Waaaaaah! 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 Ini mana? Ini mana? Ceranya Sobri itu isinya tuh... 2000 rupiah. Teman-teman sumber terlalu... Palu-paluin aja ah. Ngomongnya banyak uangnya. Wari-wari. Wari-wari. Udah! Udah, udah, udah. Kamu terakhir juga itu. Udah, udah, udah. Yaudah, Pak Ustadz. Saya keluar dulu ya. Mau ngambil celengannya si Sobri. Yaudah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bah, Kaikal. Coba kamu tolong susulin Lukman. Kamu awasin takut-takutnya. Nanti dia lupa mau ngapain lagi. Tunggu, Lukman! Eh, Lukman. Sini, sini, Lukman. Eh, coba. Lukman. Sekarang kamu harus berpikir. Di mana celengannya Sobri berada? Berpikir! Dimulai! Dari! Satu, dua, tiga! Mulai! Hahaha! Kita pikir. Hmm, gimana ya? Aku simpennya itu di... Hah! Dibong aja! Eh, ngapain tidur? Akhirnya kau. Aku inget juga celengan si Sobri di mana. Mana, Lukman? Ma'am, ma'am, ma'am. Ini kalau kita buka untuk tarik, Nikal. Hah? Ini, ini. Jalengan Sobri. Ya, ini jaleng Sobri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa tunjukkan ke si Sobri. Kalau aku bukan yang mempetin jalengan si Sobri. Ini nih, calengan kamu Tersayang, tercinta Apaan sih? Tuh kan ketemu Pasti ini abis diambil kamu Makanya ketemu Astagfirullahaladzim Sobri, kamu gak boleh berburuk sangka seperti itu dong Haikal belum tentu yang mencuri lo Ingat ya Ciri-ciri orang yang munafik itu ada tiga Apa saja itu? Apabila dia berkata Maka ia berdusta Apabila dia berjanji Dia ingkar Dan apabila dipercaya Dia berhia Berhianat ya Dan saya yakin Haikal Kamu tidak inginkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik Loh ustad Saya jujur ustad Saya gak mau dia di golongan orang munafik Tuh, gak enak Udah minta maaf ya Karena kamu udah salah sangka Udah salaman, salaman Ayo Nah gitu Hei Hei Haikal Nih Haikal sama Sobri Lupa sama Ustaz Musa Nah Udah dengerin ya Besok-besok Kalau kamu curiga sama orang Gak apa-apa Tapi gak boleh menuduh Ya Dicari dulu kebenarannya Pahit tuh Nah Sekarang waktunya Ustaz Musa yang mulia dasar Tuh ini mengumumkan Kira-kira celengan siapakah Yang mendapatkan predikat celengan terbaik Oke setelah kita berunding Pemenang dalam kompetisi membuat celengan Jatuh kepada Putet CS Allah'u ekber Allah'u ekber Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maaf nih Pak Dek, positif Dari tadi denger suara azan gak? Dengar Pak Ustaz Kalau denger azan Itu langsung sungguh kegiatan Langsung tinggal Kalau kita mulai jumpa Jujur berjamaah Gitu Astagfirullahaladzim Anak-anak Ayo ayo buruan Persiapan sholat maghrib ini Ayo 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 Eh Ini Nazwa mau utamnya Ayo ayo Persiapan sholat maghrib Kok lagi nungguin Prinses Lia Ustazah? Iya karena kita bete Nungguinnya yaudah Kita mana aja Sambil nungguinnya Iya tunggu sebentar dong 5 menit Eh Ini udah azan sayang Ayo 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 Nanti nunggunya di pesit aja Ayo Yaudah deh Ayo buruan buruan Yuk Ayo ayo buruan Astagfirullahaladzim Lah kenapa Ustazah? Sayang Kalian tau gak Rasulullah itu menghancurkan Kalau seandainya kita mau menggunakan sendal ataupun sepatu Sebaiknya menggunakan dengan kaki kanan Dan melepasnya dengan menggunakan kaki kiri Dan itu disunahkan oleh Rasulullah SAW Langsung ke masjid ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo buruan buruan Udah azan Ayo 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz 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 mutar ada? Baru aja duluan Ustaz mutar Iya Yang istrinya belum lama melahir kan? Iya Ya Allah Begini Pak Ustaz Insya Allah saya mau mengadakan acara akikah Buat anak saya yang perempuan Pak Ustaz Yang bernama Nurul Komaria Pak Ustaz Nurul Komaria subhanahu Baru satu minggu Pak Ustaz umurnya Pak Ustaz Baru satu minggu Jadi maksud Bapak Iman datang kesini Ingin mengadakan akikah di Pondok Pesantren Kun Anta begitu? Betul Pak Ustaz Makanya saya datang kesini Saya minta tolong kepada santri-santri disini Para Ustaz-Ustaz yang ada disini Untuk bantuannya Pak Baik baik kalau begitu Insya Allah dengan senang hati Kami semua dari pihak Pondok Pesantren Kun Anta Siap membantu akikah Putri Bapak Iman Terima kasih Pak Ustaz Sama-sama Dan nanti biar saya sampaikan sama Ustaz Muhtar Kan Dudut sama Sobri takut kami Oh iya Hahaha Oh Bi Itu dole emo nya udah dikasih makanan belum? Emang bisa? Ya kali aja gitu Jadi Jelas Jelas Hahaha 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 Aduh 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 Heikal Heikal Kamu kenapa sih Dari tadi ketawamul Ketawamul Emang Ada yang lucu gitu? Iya Hahaha Hahaha Gitu Gak gak ada apa-apa dong Dia terus sama Apa Hehehehe 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 Aku tau kok Kal Kamu pasti mau ngejarin aku lagi kan? Kamu pasti masih nindam sama aku Masih kesel sama aku kan? Pasti kamu gak terima kan? Kalau aku nuduh kamu nyuri celangan aku Iya kan? Eh Sobri Emang iya aku tuh masih sebel Karena kamu nuduh sembarangan aku Tapi aku tuh orangnya bukan pendendam Bukan kayak kamu Lagi susun mulu sih Iya betul itu Sobri Rasulullah mengajarkan kita Agar senantiasa memiliki hati Dan pikiran yang positif Betul tidak kak? Betul Dengerin Dulu tak kita tau Awas aja ya kamu Kalau kamu ngejarin aku Aku bakal bales ngejarin kamu Yang lebih 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 Daripada kamu ngejarin aku Apa 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 gak jalannya Apa 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 Awas aja Bau tongkong Nih ya liat Aku bawa ikan mas Aku namain Mia Bagus kan Warnanya juga bagus banget Kamu dapet ikan bagus ini Dari mana Coba-coba Masa iya ikan bagus Kayak begini dapet Ya beli lah Dibeliin saya babe jukien Oh iya Lagian juga di rumah tuh masih banyak lagi tau Masih banyak akuarium Yang isinya tuh ikan koi Terus ada ikan lumba-lumba Ada ikan hiu Bentar lagi babe jukien tercinta Itu mau beliin aku Itu ikan Ikan mega london Iya mega london Bukannya Bukannya ikan mega london Itu tuh dia itu ikan hiu Purba yang sudah punah Gitu Iya Gimana sih Ya udah He he Aku Aku juga punya Dinantang peliharaan Kucing pintar Namanya siapa Doraemon Nice Hahahaha Masa coba peliharaanmu kucing Itunya lompi-lompi Mereka Asyia Kini Satu Mereka Siapa punya peliharaan? Aku punya peliharaan Namanya Roki Hei kak Emangnya kamu punya hewan peliharaan Hei kak Kamu itu gak boleh bohong Karena bohong itu adalah sikap Yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Betul tidak? Betul Siapa yang ngebohong daripada dia Nih aku kasih unjuk ya Ini namanya Roki Roki, Roki Kaju Roki, ini dia Roki Roki, Roki Roki, Roki 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 Roki, kejar Roki Aduh, aduh, aduh Aduh Astagfirullahaladzim Sudah tidak apa-apa Sampai Ustadz Sakit Eh, sini Eh, Ustadz mau tanya sama kalian berdua Apa tuh Ustadz? Kalian kenapa sih gak ada bosen-bosennya Nambelakin Ustadz Musa Yang Mulia Dasantun ini? Ih, untuk Ustadz itu manusia Coba kalau Ustadz pager Udah rungur Tambelakin mulia sama kalian Kalian ini kan Satriwan Kuranta Coba dong Tunjukkan karisma dan wibawa kalian Contoh nih Ustadz Musa Yang Mulia Dasantun Penuh wibawa Penuh karisma dan persona Sangat cocok menjadi imam Terutama untuk Ustadz Zabela Aulia Maupun Ustadz Nurul Wah, Siti juga Ustadz Enggak, apa yang Pusiti? Kalau disuruh pilih Ustadz pilih yang mana? Ya, tiga-tiganya Tidak Ustadz Kita takut tadi Ustadz Hei, dengerin Takutlah hanya kepada Allah Lagian ini masih siang Takut apaan? Hati-hati ya Jangan takut selain kepada Allah Salah-salah nanti kalian jadi orang yang musrik Yang sirik Fahim tuh? Wah, beneran Ustadz Iya Masa takut sama apa sih Gimana kalian? Siang-siang begini Itu loh Itu loh Di belakang Oh Kambing Eh Kambing itu sama-sama makhluk Lagian kambingnya juga kelihatan Kecuali kalau kambingnya gak kelihatan Baru kalian takut Udah gak usah takut Sini Masa gitu aja takut Coba Keser sini Kambing aja takut Kambing ganteng begini Takut Ustadz, Ustadz Iya Bisa bantu saya gak? Oh Insya Allah Ustadz Musa yang mulia dasyantun Siap dalam membantu hal apapun Ada apa? Jadi saya minta tolong Ambilin kambing di rumahnya Pak Eman Kebetulan hari ini mau disembeli Kambing ya? Yang ini ya? Itu kan? Yang ini yang ada tanduknya Keteknya dan empat itu kan? Ya kalau begitu kan Dimana-mana kambing seperti itu Kalau ngeluarin api namanya Naga itu Iya Emangnya kenapa Ustadz? Enggak gak apa-apa Emang mau disembeli? Iya iyalah Ustadz Masa mau udah ajak main sih? Saya juga udah minta tolong sama Pak Ade Biar diasah lagi goloknya Biar tajam gitu Nah sekarang tugasnya Ustadz Musa Tinggal ambil kambingnya aja Aduh Astagfirullahaladzim Saya lupa kasih tau Ustadz Musa Yang mulia dan satu nih Takut sama kambing Enggak gak Enggak Enggak Wah Pak Denny Sungguh itu prasangka yang buruk sama saya Saya itu gak takut sama kambing Saya itu hanya takut kepada kelinci Maksud saya Saya takut sama Allah Gitu Alhamdulillah Kalau begitu Berarti Ustadz bisa ya ngambil kambingnya ya? Seharusnya sih bisa ya Iya iya Ustadz Musa Sebenarnya Ustadz itu takut ya sama kambing Ih 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 Siapa bilang Jujur aja ya Yang paling saya takutkan itu adalah Kehilangan Ustadz Uliya Maksud saya Yang paling saya takutkan kehilangan iman Dan juga Ustadz Uliya Ada gimana sih yang ngomongnya Itulah pokoknya Merah Wah buar Wah buar Ustadz Sangat Yang paling baik Dan juga Yang paling baik Untuk Yang paling Fatih Ya ların Mai